Intro Kembali lagi di kabar kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menjadikan informasi seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan di Indonesia. Saya, Rasmare Siendini, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Terkait penandatanganan kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar dengan Indonesia Fire and Rescue Foundation dalam pengembangan standar pengujian produk alarm kebakaran. Diperlukan adanya sinkronisasi terkait standarisasi peralatan pemadam kebakaran, apa yang telah dilakukan oleh Indonesia Fire and Rescue Foundation dan apa yang akan dilakukan oleh BRIN untuk ke depannya. Hari Kamis, tanggal 10 Oktober, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar dengan Indonesian Fire and Rescue Foundation di mana berlaku sebagai Kepala Asosiasi Bapak Peter. Kami mewakili BRIN menyambut baik adanya kerjasama ini karena seperti yang disampaikan bahwa dunia saat ini berkembang pesat namun di Indonesia sendiri perkembangan tentang standarisasi peralatan pemadaman kebakaran perlu adanya sinkronisasi peraturan yang pertama kemudian terkait dengan pengembangan teknologi pengujian dan pengembangan laboratorium sehingga pada akhirnya keselamatan dari masyarakat Indonesia itu menjadi satu fokus utama dan menjadi impact dari perjanjian ini di mana nanti kami bersama-sama dengan IFRF akan mengkaji pemutakiran standarisasi kemudian nanti juga tidak tertutup kemungkinan kerjasama dengan pihak luar karena IFRF adalah sebagai sumber atau hub dengan network dari UN dan technical committee dari seluruh dunia terkait dengan peralatan pemadaman kebakaran kami mendirikan foundation ini sudah sejak lama dan dengan anggota dari kebanyakan dinas pemadaman kebakaran dari seluruh Indonesia ya kami sangat bergembira hari ini bisa diundang ke BRIN dan apalagi membuat penandatangan dan kerjasama dengan BRIN dan penandatangan dibuat oleh kami dan Pak Teguh Putake dalam kerjasama ini kami ada tiga hal yang menyangkut peralatan proteksi untuk pemadaman kebakaran yang paling penting yakni dari segi pasif fire protection adalah untuk pintu tahan api dan sistem fire alarm sebaliknya untuk active fire protection itu untuk pompa untuk pemadaman kebakaran yang terdiri dari segala jenis pompa baik yang dipasang tetap maupun portable atau pompa jinjing yang saat ini sedang diproses SNI-nya kami harapkan dalam hubungan dengan BRIN ini kami bisa mulai membuat suatu motivasi barangkali baik dalam pemutakhiran standar maupun kerjasama-kerjasama internasional karena IFRF itu dibawah asosiasi internasional dunia dan dibawah menjadi ruster dari persidikatan bangsa-bangsa terima kasih demikianlah liputan kabar kawasan kali ini saya Rara Smaresti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri BRIN TV TV Reset Jaman Now